selamat menikmati selamat menikmati ada pun contohnya yang pertama yaitu silah ketuhanan yang maesah salah satu contoh cerminan sikap pada silah yang pertama yaitu percaya adanya Tuhan yang kedua rajin beribadah sesuai dengan agama yang ketiga toleransi kepada pemeluk yang keempat tidak menghina agama lain yang keenam bersyukur kepada Allah nah ini merupakan salah satu cerminan dari silah silah pancasila pada butir yang pertama yang kedua yaitu tentang kemanusiaan yang adil dan beradab nah ini sikap pencerminan dari silah yang kedua yaitu saling tolong menolong terhadap sesama yang kedua memberi bantuan kepada pencana alam yang ketiga berbagi makanan dengan fakir miskin yang keempat tidak membeda-bedakan status sosial seseorang di masyarakat jadi tidak membedakan nah untuk yang ketiga anak-anak cerminan penerapan silah pancasila yang ketiga yaitu yang pertama mencintai tanah air yang kedua rela berkorban yang keempat mempelajari budaya bangsa apapun seperti tari tradisional dan yang lain-lain yang keempat mengikuti gotong royong nah itu salah satu cerminan nilai pancasila yang ketiga untuk selanjutnya yaitu cerminan dari nilai-nilai silah pancasila yang keempat yaitu kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah nah ini salah satu contohnya yaitu menyelesaikan masalah dengan musyawarah yang kedua tidak memaksa pendapat orang lain yang ketiga yang ketiga memutuskan semua masalah dengan keputusan bersama dengan musyawarah yang keempat yaitu memberi suara pada pemilu dan yang kelima adalah berlapang dada ketika berbeda pendapat nah itu salah satu penerapan silah contoh cerminan sikap pada silah yang keempat nah anak-anak untuk yang selanjutnya yaitu cerminan sikap pada silah yang kelima nah yaitu keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia nah contohnya yang pertama adalah berperilaku adil kepada siapapun yang kedua suka menabung yang ketiga menghindari sifat boros yang keempat adalah bergaya hidup dengan sederhana nah ini merupakan salah satu cerminan dari nilai-nilai Pancasila dalam kehidupan sehari-hari nah poin yang tadi Bapak sampaikan bagaimana kita sama-sama untuk mengaplikasikannya di lingkup keluarga, sekolah, dan masyarakat nah untuk selanjutnya anak-anak kita akan membahas mengenai hidup pokok dalam teks lisan dan tulisan nah kita kembali yang kemarin di video sebelumnya yaitu mengenai hidup pokok hidup pokok adalah keagasan utama ataupun kalimat utama yang terdapat pada sebuah paragraf pada setiap paragraf nah sedangkan kalimat utama adalah kalimat yang menjelaskan inti dari sebuah permasalahan di paragraf nah jadi kalimat intinya nah yang kedua kalimat pengembang dan penjelas itu adalah sebuah penjelas ataupun pengembang lebih rinci yaitu mengenai tentang paragraf yang sedang dibahas nah untuk langkah-langkahnya yang pertama yaitu mendengarkan teks yang kedua mencatat permasalahan yang ketiga membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas yang keempat menentukan hidup pokok nah ini bagaimana cara untuk memperhatikan teks lisan jadi apa yang disampaikan ketika bapak menyampaikan informasi seperti ini bagaimana kamu mencari informasinya yaitu dengan tiga cara tadi mendengarkan secara sungguh-sungguh yang kedua mencatat masalah dan yang ketiga adalah menentukan membedakan kalimat utama dan kalimat penjelas nah yang keempat adalah menentukan ide pokok kalimat yang telah ditemukan nah itu salah satu contoh bagaimana kita menemukan ide pokok teks lisan nah untuk selanjutnya ide pokok biasanya terdapat di tiga tempat di video yang kemarin yang pertama deduktif yaitu terdapat di awal paragraf yang kedua induktif terdapat pada akhir paragraf yang ketiga adalah campuran terdapat di awal dan terdapat di akhir paragraf nah itu merupakan salah satu materi bagaimana kita mencari ide pokok teks lisan apa yang disampaikan dari sebuah lisan untuk selanjutnya untuk materi IPA yaitu kita belajar mengenai alat gerak aktif dan pasif nah sekarang Bapak ingin bertanya alat gerak sebutkan alat gerak aktif dan pasif Bapak kasih waktu 5 detik untuk menjawab silahkan di komentar oke kita sudah selanjutnya yaitu alat gerak pasif adalah adalah tulang fungsi dari tulang terutama fungsi pada tulang rangka yaitu membentuk tubuh yang kedua melekatnya tempat otot disini terus menopangnya menegakkan tubuh nah ini salah satu fungsi dari tulang rangka nah berdasarkan bentuknya tulang dibagi menjadi tiga tulang pipa tulang pipih tulang pendek dan tulang tidak beraturan sebenarnya ada empat ya tulang pipa yaitu berbentuk seperti bulat panjang dan berongga-rongga contohnya yaitu tulang paha terus tulang lengan atas tulang jari nah ini berpaka salah satu contoh tulang pipa nah anak-anak untuk yang selanjutnya yaitu contoh tulang pipih tulang pipih yaitu contohnya ciri-cirinya adalah berbentuk gepeng nah contohnya adalah tulang rusuk terus kedua tulang selangkangan dan tulang belikat nah anak-anak untuk selanjutnya kita harus mengetahui nih tadi bentuk-bentuk tulang yang ketiga adalah tulang pendek nah tulang pendek adalah tulang yang berbentuk pendek contohnya adalah ruas tulang-tulang belakang yang kedua pergerangan jari dan pergerangan kaki nah itu merupakan contoh dari tulang alat gerak pasif nah untuk selanjutnya anak-anak bapak ingin bertanya sebutkan alat gerak aktif nah siapa yang bisa jawab silahkan ditulis komentar 1,2,3,4,5 oke nah alat gerak aktif pada manusia adalah otot nah otot berfungsi untuk menggerakkan tulang jadi yang menggerakkan tulang adalah otot nah terdapat tiga jenis otot yang menyusun yaitu pertama otot lurik otot polos dan otot jantung otot lurik berfungsi untuk menggerakkan organ gerak nah contohnya itu bekerja saat kita perintahkan kedua menempel di rangka yang ketiga membentuk silinder dan yang kelima yaitu terdapat garis melintang nah itu salah satu contoh otot lurik jadi otot yang menggerakkan ketika kita berlari itu otot lurik kita yang bekerja nah untuk selanjutnya yaitu otot polos otot polos ini bekerja tanpa diperintahkan tapi kalau otot lurik bekerja ketika kita perintahkan nah otot polos itu terdapat di dalam organ dalam biasanya di dalam perut ya berbentuk gelondongan memanjang unjung roncing dan inti selnya di tengah nah ini otot lurik biasanya terdapat di lambung dan di usus halus nah untuk selanjutnya yaitu otot jantung otot jantung yaitu bekerja tanpa diperintah jadi ada dua otot yang bekerja tanpa diperintah yaitu yang pertama otot polos yang kedua otot jantung nah otot jantung ini memiliki ciri-cirinya yaitu bekerja tanpa diperintah terdapat di jantung yang kedua berbentuk silinder silindris inti selnya di tengah memiliki percabangan dan bekerja terus menerus tanpa henti tanpa istirahat ya nah untuk selanjutnya anak-anak ini salah satu organ gerak yaitu mengenai sendi persendian nah pada manusia nah sendi sendi otot termasuk adalah alat gerak aktif sedangkan tulang termasuk alat gerak pasif nah karena otot dan tulang bisa dihubungkan dengan adanya persendian makanya kita harus mengetahui nih macam-macam persendian nah persendian dibagi menjadi lima yang pertama senggi engsel senggi sendi yang bisa mengarah satu arah saja contohnya tulang lengan atas dan tulang hasta nah misalnya gini nah ini hanya satu saja tuh gak bisa kemana-mana nah yang kedua sendi pelana bergerak ke dua arah contohnya hubungan antara tulang telapak tangan dan tulang ibung jari nah selanjutnya yaitu sendi peluru yang dapat bergerak ke semua arah contohnya pinggul dan paha nah untuk selanjutnya yaitu sendi putar contohnya hubungan antara leher dengan tulang tengkorak ini adalah sendi putar nah ini contohnya ya tadi tulang engsel ini sendi pelana ini terus sendi peluru ini pinggul nah sendi putar yang di kepala nah untuk terakhirnya yaitu sendi geser sendi geser contohnya terdapat pada pergelangan kaki nah ini alat gerak alat gerak kita agar alat gerak kita tetap sehat maka kita harus menjaga kepola ataupun kita sering berolahraga nah untuk selanjutnya anak-anak bapak ingin menyampaikan yaitu mengenai keragaman flora dan fauna di Indonesia nah ada pertanyaan yaitu mengenai apa yang kamu ketahui tentang flora yang kedua apa yang kamu ketahui tentang fauna flora adalah suatu keragaman dalam berbentuk tumbuh-tumbuhan kalau fauna itu adalah contohnya adalah hewan nah keragaman flora dan fauna di Indonesia merupakan salah satu ciri khas dari negara Indonesia nah fauna di Indonesia flora dan fauna di Indonesia fauna di Indonesia dibagi menjadi tiga yaitu asiatis peralihan dan australia nah ini adalah salah satu contoh flora dan fauna di Indonesia jadi flora dan fauna dibagi menjadi tiga asiatis yaitu hewan yang hampir sama dengan benua asia peralihan antara benua asia dan australia selanjutnya australiastis nah itu australis nah itu bertipe hewannya seperti hewan yang ada di benua australia nah anak-anak untuk selanjutnya kita akan belajar mengenai materi tentang cover buku nah setiap buku pasti memiliki cover nah cover buku pasti memiliki cover nah halaman depan nah ataupun yang disebut sampul nah cover merupakan bagian luar dari sebuah buku nah contohnya seperti ini ya kita lihat nah ini adalah salah satu contoh cover ya ini adalah bagian depan umumnya cover bersifat sampul nah dibagi menjadi tiga bagian bagian depan bagian belakang dan bagian punggung nah pada cover juga terdapat gambar cerita yang berisi tentang dukungan buku nah cover harus menarik nah jadi kalau membuat cover buku itu harus menarik yang kedua yaitu mencerminkan tentang isi buku misalnya judulnya flora Indonesia nah berarti tidak bisa gambarnya yaitu tentang tumbuhan nah fauna flora Indonesia berarti tidak bisa gambarnya tentang hewan jadi gambarnya harus tentang tumbuhan nah agar cover menjadi baik kita harus mengetahui nih yang pertama cara membuat cover yang bagus ada unsur-unsurnya yang pertama memilih jenis huruf yang kedua terdapat kalimat penjelas yang ketiga terdapat nama penulis yang keempat terdapat identitas penerbit yang kelima menggunakan gambar yang menarik nah yang keenam dan ketujuh membuat sipnosis dan enam yang ketujuh membuat identitas buku nah itu adalah salah satu membuat cover nah tadi yang disebutkan tadi pemilihan kata membuat kalimat terus kita juga membuat kalimat identitas kita terus juga identitas penerbit kita juga menampilkan gambar-gambar yang menarik lalu kita membuat sipnosis di belakangnya seperti disini nah itu salah satu cara kita membuat cover buku yang baik nah cover buku tadi dibagi menjadi tiga apa depan seperti ini depan punggung dan belakang nah ini salah satu sipnosisnya nih nah mungkin itu saja yang bapak bisa sampaikan kurang lebihnya mohon maaf wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati terima kasih